Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di PIP Channel jadi untuk kesempatan kali ini kita akan coba membahas dari segi berapa modal yang dibutuhkan dalam membuat usaha sok es krim kelilingan seperti dalam video ini kalau teman-teman belum tonton video saya yang sebelumnya linknya sudah saya taruh di atas disitu juga saya sudah membahas secara garis besar saja untuk modal es krim kelilingan tapi di kesempatan kali ini saya akan membahas lebih kepada modal yang cukup hemat ya atau sangat minim seandainya kita akan membuka untuk penjualan sop es krim seperti di video ini teman-teman semua tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe like dan share PIP Channel agar channel ini bisa lebih berkembang oke teman-teman semua jadi mungkin pembahasan tentang mesin ataupun tentang genset saya sudah sering upload di video saya nah jadi untuk kesempatan kali ini memang saya akan lebih untuk membahas modal minim kalau kita terjun ke sop es krim kelilingan jadi untuk pembahasannya kita akan coba di seputar dalam video ini saja ya teman-teman semua oke jadi untuk hal utama yang kita bahas itu adalah pemilihan dari mobil yang dipakai untuk es krim kelilingan ini jadi tipe mobilnya ini adalah jenis Daihatsu Sebra tapi saya lupa tahunnya untuk harga yang yang mitra beli itu 27 juta rupiah nah jadi untuk modal mobil dari usaha shop es krim yang ada di video ini seharga 27 Hai juta rupiah teman-teman semua mobil ini cukup lapang ya lapang untuk bisa kita tempatkan yang namanya genset dan mesin sangat luas untuk layout yang ada di mobil ini sehingga saya rekomendasikan jenis mobil seperti ini cocok untuk usaha es krim kelilingan ya mungkin teman-teman opsinya kalau tidak di Daihatsu Sebra seperti ini juga bisa memakai yang lebih lapang juga yaitu di beberapa tipe di Suzuki Hai Carrie seperti itu bisa saja nah tapi itu tergantung dari budget teman-teman itu sendiri Hai terus kita beralih ke mesin Nah jadi mesin yang digunakan ini adalah jenis mesin yang kita jual juga yaitu tipe WIR 818 T dengan harga 14 jutaan rupiah ya teman-teman semua nah tipe untuk mesin ini cukup bisa diandalkan untuk kelilingan karena memang dari segi komponen cukup sederhana jadi pada saat kita kelilingan ya intinya untuk boncangan segala macam bisa untuk di lebih bisa kita diatasin lah daripada kita memakai mesin-mesin yang punya komponen lebih Hai ribet ya ataupun pemakaian sensor-sensor yang cukup banyak seperti itu teman-teman Hai hal yang saya wajibkan juga disini itu adalah ya memang pada saat untuk kita memakai sistem kelilingan itu kita pasti akan mengambil sumber listrik dari jenset yang kita akan gunakan Nah di sini jenset yang digunakan adalah jenis bensin dengan harga 6,5 juta itu mungkin nanti untuk segi mereknya mungkin saya bisa teman-teman tanyakan ke saya lewat WA karena saya lupa pada saat membuat video ini Nah itu dengan kapasitas 5000 Watt ya teman-teman dimana dengan kapasitas 5000 Watt ini sudah bisa untuk meng-cover yang namanya mesin es krim yang 1800 Watt jadi kenapa harus teman-teman saya akan membeli yang 5000 Watt kapasitasnya karena memang untuk jenset yang sekelas seperti ini untuk outputnya memang tidak akan 5000 tapi estimasinya dikeserah 60-70 persen Hai eh di sini juga saya akan lebih membahas juga supaya mesin yang kita gunakan ini bisa digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang ya kalau saya berprinsip lebih baik kita sedia payung sebelum hujan Nah teman-teman bisa menggunakan stabilizer yang minimal 5000 Watt kenapa saya harus gunakan stabilizer seperti ini karena memang jenset juga terkenal dengan voltasenya yang naik turun supaya mesin bisa mengamankan kedepannya antara Hai sumber dari listrik yang kita gunakan itu jenset ke mesin Nah teman-teman saya sarankan tetap harus membeli yang namanya stabilizer nah disini stabilizer yang digunakan estimasinya dikeserahan 2,7 juta tapi teman-teman juga bisa memilih stabilizer yang lebih murah dengan berbagai macam brand yang ada di Hai pasaran ya teman-teman semua jadi ketiga dari komponen ini sudah cukup untuk mengawali teman-teman untuk bisa Hai terjun ke dunia soft es krim kelilingan jadi kalau kita estimasikan untuk modal peralatan saja itu estimasinya berada di di estimasi 43 jutaan ya teman-teman semua Nah kita bahas tentang bahan baku awal jadi untuk bahan baku awal untuk bisa berjualan di Hai shop es krim ini kita bisa estimasikan lebih kurang 1,5 juta ya teman-teman kenapa saya bilang 1,5 juta ini ini cukup bisa memberikan perkutaran pada saat nanti kita akan terjun ke lapangan Hai dengan estimasi bahan baku beserta pon es krimnya 1,5 juta itu itu bisa mengkakur lebih kurang 10 hari kita akan melakukan penjualan seperti itu teman-teman semua Nah jadi mungkin untuk estimasi keseluruhannya teman-teman teman-teman dengan budget 45 jutaan itu sudah akan meng-cover teman-teman untuk bisa terjun ke Hai bisnis shop es krim kelilingan tersebut teman-teman semua dan kembalikan lagi kepada budget teman-teman semua kalau memang budget mumpuni untuk lebih tinggi lagi ya mungkin pemilihan mobil yang lebih bagus juga itu akan menjadi satu kesiapan buat teman-teman dalam segi terjun ke usaha shop es krim Hai yang pada intinya usaha shop es krim ini memang membutuhkan modal yang tinggi risiko cukup tinggi ya teman-teman terutama dari segi lokasi pemilihan peralatan dan lain-lain tapi diimbangi juga dengan profit yang tinggi jadi memang teman-teman harus punya strategi dan kegelian untuk terjun ke usaha shop es krim ini oke teman-teman semua sekian dulu video dari saya dan sekiranya kalau ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman bisa hubungi WA saya langsung aja atau karena mungkin kalau saya slow respon di komen-komen ya saya mohon maaf karena saya mungkin jarang buka komen di YouTube dan kita jumpa lagi di video selanjutnya yang lebih bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih